Kalau dalam posisi untuk menemukan tokoh-tokoh ini Yang kemudian gendering pakai untuk menyampaikan pesan Kan kadang-kadang kocak tuh, yang gue selalu inget sih tuh Yang kita perlu menghormati Semua agama Karena dia memberikan kita hari libur Itu ide dari mana itu? Itu sebenarnya obrolan mas Waktu itu orang ngobrol Itu sama bapak-bapak kampung Waktu ngecatu gu 17-an Itu lagi bahas Kita agak labang Libur gitu kan Libur nasional Ya itu ada yang nyeletuk gitu Keren juga tuh Pak Bikin karya ya Oke Dan itu jadi viral kan Jadi sesuatu yang kemudian orang merasa Pesannya sampai Tapi kocaknya juga menguat orang ketawa kan Terhibur ya Itu pengaruh Bengsi tuh Jadi punya Awalnya emang aku Bikin katak-katak itu terpengaruh Bengsi Terus Gindring balik kesini Ketitik ini tempat Dewan Kesenian ya Nanti akan jadi Di Magelang Ini kan tempat yang sebenarnya Dulu Ngoprak-oprak Oh iya Oh iya Tahun berapa itu sampai cerita dengan Satpol PP Dan kemudian dicari kayak Sayangbara Itu tahun 2017 2017 Gimana cerita terjadinya dan penyelesaiannya Waktu itu kan aku Awalnya berawal dari ini Lagi seneng-senengnya gambar di jalan Waktu itu gak apa-apa Sudah pakai karakter ini? Sudah pakai ini Terus gak apa-apa lah Cuma pengen Pengen hobi waktu itu Aku masih kerja di percetakan Percetakan buku Yassin itu Buku Yassin Oke Nah itu Apa? Mengisi waktu luang lah Habis kerja Ah capek Suntuk gitu Yuk gambar sama temen gitu Sore itu malem itu? Malem Malem-malem terus gitu Tapi waktu itu juga Ada keresahan Waktu itu kan di Magelang Ini Apa namanya Awal-awal diganti nama Dulu Magelang Kota Harapan Sekarang jadi Magelang Kota Setuga Bunga Kota Sejuta Bunga Oh yang ada disitu tuh Ada tulisannya Dan bunganya pun gak ada Oke Nah waktu itu aku Waktu itu Waktu pulang hujan-hujan Terus ketemu Tengah Beca Ngobrol-ngobrol Ngobrolin itu Soal Kota Magelang Kok Kota Setuga Bunga Bongong Apa? Kok Kota Set Setuga Bunga Padahal bunganya gak ada Berarti bohongan ya pak Nah gitu Oh oh mas bohong Nah aku terinspirasi Buat tulis itu ditembokkan Gak tau kenapa Mungkin Tersinggung atau gimana Nah gara-gara itu Aku dicari Itu ada cirimu Ketika ditulis itu Ada namamu Dan waktu itu aku Belum Apa? Orang-orang yang cari aku Belum tau Satwa PPG itu Belum tau aku Siapa gitu Belum tau Cuman taunya gendering Itu doang Waktu itu Terus pencariannya Bagaimana sampai ketemu Dan bagaimana penyelesaiannya Terus Itu lama kok Itu setahunan Aku dicari Gak ketahuan Gak ketahuan Dan aku pun gak tau Kalau aku dicari Oke Tapi tetap berkarya Dimana-mana Pasti vandal dimana-mana juga Masih Oke Nah Salah satu hal yang fatal Yang aku lakuin itu Waktu aku Mabuk sebenernya Waktu itu aku mabuk Terus aku Vandal sama temen Terus Gak Gak taunya ternyata Yang aku vandal Kantor Sepol PP Disitu Deket tower Waktu itu Terus Wah Muter Itu Dari Di grup Facebook Rita Magelang Rame itu Dicariin Bener-bener Dari situ Aku bener-bener Mulai ditegesin Dicari Terus Nah Kalau Sebenernya itu Aku Kalau gambar cepat kan Mas Bisa cepat Waktu itu Aku gara-gara Gambar sama temen Nunggu dia lama Jadi Ketangkep Setahun setelah Yang pertama Kota sejuta Bunga plastik itu Itu Terus Ada hal yang lucu lagi Waktu ketangkep Kan aku suruh Hapusin semua gambarku Yang pernah Di vandal dimana-mana Itu harus dihapusin semua Besok Kalau Kamu gambar lagi Harus Ijin Ada suratnya Oke Terus Kan disuruh Apel Apel Disuruh Apel Tiap hari Ke kantor Aku gak mau Waktu itu Aku ada Acara ke Bali Mau pameran Tunggal Tapi KTP Disita Wah Harus Apel Gini-gini Misalnya Aku tinggal Aku bikin KTP Lagi Terus Aku Ke Bali Waktu itu Pakai KTP Yang bikin Anak Terus Aku balik Dari Bali Ternyata Masih Ditar Ada satu Orang Yang nyari Aku Orang Satpol Juga Nyari Aku Kira Mau Nangkep Aku Ternyata Udah Lama Aku Ini Aku Diamin Terus Ternyata Dia pengen Ketemu Pengen Ngobrol Ternyata Mau beli Karya Satpol PP Salah Satpol Salah Salah Satpol Terus Ketemu Ketemu Bungkarya Terus Jadi temen Terus Untuk Karya-karya Vandal Akhirnya Kamu Hapus Atau Aku Hapus Karena Waktu itu Aku Diajak Keliling Pakai Mobil Itu Yang Patroli Yang duduk Di samping Terus Suruh Nunjuk Dimana Tempat-tempat Yang Gindring Pernah Bikin Dimodalin Chat Mereka Sehari Hapus Hapus Gimana Rasanya Karya Sendiri Ngapus Sendiri Atas Perintah Orang Lain Ya Kalau aku sih Lebih Apa ya Gak masalah Kalau Gambar Terus Aku dokumentasiin Udah aku Foto Gitu Udah Udah Gambar di tembok Itu udah Milik publik lah Mau Karya aku dicoret Atau Di Hapus Atau bahkan Didiamkan Selamanya Bagian dari Udah lepas Yang penting Aku Udah menyajikan Ini Kritik Lalu Untuk belanja Kritiknya Tadi Untuk menyuarakan Sebenarnya Keprihatinan utama Apa sih Yang gendering Ingin sampaikan Dengan karya-karya itu Keprihatinan Sebenarnya Nggak ada Keprihatinan utama Aku Jalan aja Pakai Perasaanku Sendiri Gitu Emang Kalau aku lihat Sesuatu yang Aneh gitu Aneh sih Ini Nah itu Udah Pasti jadi Sesuatu Keresahan Jadi karya Dari situ Aku berangkatnya Dan keanehan itu Biasanya ketemu Karena ngobrol Dengan Ngobrol Orang-orang Dengan Tadi tukang becak Kos kamling Segala macem Tapi sendiri Pengalamanmu Untuk mendapatkan Ide untuk berkarya ini Semuanya karena Otodidak ya Otodidak mas Ada Seseorang yang mengajari Atau melatih Atau belajar Semua belajar sendiri Belajar Dari internet Gak ada niat Untuk sekolah Atau Memang tidak Meniatkan diri Untuk ambil sekolah Kenapa Ada pengalaman tertentu Emang Gak terlalu Suka akademis Waktu aku Sekolah dulu Juga bolos SMA itu ya Bolos Gak naik kelas Gak naik kelas Gara-gara Graffiti Gara-gara Bolos Untuk cari internet Itu ya tadi ya Iya Tapi dengan pengalamanmu Dulu Tidak menyelesaikan sekolah Dan tidak ingin Melanjutkan sekolah seni pun Tapi kemudian Gindring Mengerjakan karya ini Buat Hidupnya Gindring gimana? Saya 100% Emang hidup dari seni mas Sekarang? Iya Gak tau aja Ada aja Rejeki yang Erat Tapi Ya gak Nunggu juga Sebenernya Kayak aku bikin Merchandise Bikin art print Ya collab sama Berapa Brand Kadang ikut Submit Pameran gitu Di luar negeri Kadang tebus Tapi emang terkelola Dengan lumayan baik ya Sebagai Penghidupan akhirnya Iya Akhirnya bisa Ya Paling gak bisa ini sih Mas aku Bisa Menikmati hidup Dengan caraku sendiri Ini sesuai dengan bayangan Gindring dulu? Iya Emang dulu aku pengennya Aku gak pengen kerja Hidup Aku pernah kerja itu Jadi desainer buku yasin itu Dan itu Wah Enggak ini Enggak pengen lagi Enggak pengen lagi Apa pengalaman kerja yang membuat Gindring Ngerasa Gue gak mau gitu deh Ya harus Berangkat pagi Pulang sore gitu Pulang udah capek gitu Suntuk Ketemu orang Kalau Ngedit Salah gitu Harus Harus sesuai gitu Harus Kayak gitu Jadi under Direction orang itu Melelahkan ya Iya Gindring Kayaknya kerja dengan Sendiri gitu Tadi di pembukaan pameran Pak OHD bilang soal bisnis sama Seni gitu kan Kayak air dan Minyak Tapi menurut Pak OHD kan Itu harus nyatu Nah Gindring sendiri menemukan itu gak Bagaimana karya supaya laku Supaya bisa menghidupi Supaya paling gak Gindring udah percaya ini sebagai Untuk penghidupan lah ya Itu gimana Menyatukan karya Dengan bisnis Kalau aku sih Enggak Ini ya Apa ya Enggak terlalu Mikirnya di bisnis Sebenernya Kayak Aku berkarya Yang sih baik-baiknya Nanti orang bakal dateng Oh Oke Itu keyakinan itu Iya Keyakinan kayak gitu Emang Tapi kayak gitu Emang ketika aku Beneran niat bikin karya Laku Ketika Setengah-setengah gitu Enggak lama lagunya Jadi emang Curahan perasaannya tadi Menemukan Orang yang Sefrekuensi ya Sudahnya Seperti itu Dan itu sering terjadi Bahwa Apa yang diniatkan Gendring Itu kemudian Diterima sebagai Hal yang baik oleh orang Dan kemudian Jadi karya yang dimiliki oleh orang lain Iya Beneran 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 Formulanya apa Bisa menemukan itu Formula nya ya Itu tadi Sering bersosialisasi aja Kita sering bersosialisasi Kan Kita ngobrol sama orang Terus Kita dapat Sudut pandang yang beda Dari beberapa orang Oke Kemudian itu Diterjemahkan dalam karya Aku jadi satu Terima kasih telah mendengarkan Podcast Beginu Nantikan obrolan Wisnu Nugroho Bersama narasumber Inspiratif lainnya Oh iya Jangan lupa juga Untuk follow dan nyalakan Notifikasi Podcast Beginu Agar tidak ketinggalan Episode selanjutnya Saya Dava Wahyu Dan segenap Tim Media Podcast Network Pamit undur diri Terima kasih telah menonton